Majid dan Madhusin ditapkan sebagai tersangka aksi persekusi terhadap PMA remaja 15 tahun di Cipinang, Jakarta Timur. Pasca ditapkan sebagai tersangka mereka ditahan di Polda Metro Jaya. Ya, mereka dinilai terbukti memukul korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat undang-undang perlindungan anak dan pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ini perannya bahwa tersangka berperan memukul dengan mengundangkan tangan kiri dan mengenai pipi sebelah kanan sebanyak 3 kali. Itu di situ. Kemudian yang kedua, atas nama M. Ini swasta, rumahnya sama di Cipinang Muara, Kecamatan Cipinang Negara, Jakarta Timur. Jadi perannya tersangka ini memukul dengan mengundangkan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai kepala bagian kanan korban. Sebelumnya karena dianggap menghina FPI dan risik sihat di media sosial, PMA diintimidasi dan dianyai sejumlah orang. Korban diminta menandatangani surat permohonan maaf karena postingannya di media sosial.